Terima kasih Anda telah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ratusan pesantren yang berada di Pasiruan. Perlu Anda ketahui saat ini berdasarkan bank data pesantren yang terdapat di situs Kemenak, di Pasiruan terdapat sekitar 219 pondok pesantren. Ada pun total santrennya berjumlah kurang lebih 44.566. Pada video sebelumnya kami sudah menampilkan 4 pondok pesantren terbaik, yaitu pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren Salafiah, pondok pesantren Baitul Hikmah, dan pondok pesantren Sunniah Salafiah. Dan inilah pondok pesantren terbaik berikutnya yang ada di Pasiruan. Pondok pesantren Dalwa Bangil Berikutnya adalah ponpes Dalwa. Pesantren ini didirikan oleh Ustadz Hasan Baharun pada tahun 1981. Diawali dari hanya sebuah rumah kontrakan, hingga kemudian berkembang pesat sampai sekarang. Usia 30 tahun lebih menandakan pengalaman yang cukup matang bagi lembaga pendidikan. Dalwa merupakan singkatan dari Darul Lughoh Wadda'wah, yang artinya adalah tempat persemaian bahasa dan da'wah. Dan memang, di pesantren ini bahasa Arab menjadi salah satu inti, serta setiap santri akan memiliki keilmuan cukup untuk bekal berda'wah di masyarakat. Yang istimewa dari Dalwa adalah fokus pendidikannya. Dengan model pesantren yang menjaga sunah dan perpakaian jubah, pesantren ini juga menetapkan pada aspek pendidikan akidah bagi para santrinya. Salah satu yang menjadi kelebihan dari pesantren Dalwa Bangil ini adalah jenjang pendidikan yang sangat lengkap. Dari jenjang pendidikan tingkat anak, hingga pendidikan S2 dan S3. Karena itulah nama Dalwa menjadi salah satu pesantren terbaik di Pasuruan yang patut menjadi rujukan. Selain itu, pesantren ini memiliki program diniah. Pendidikan diniah di pesantren ini memiliki empat tingkatan. Iqdadiyah atau yang artinya adalah masa persiapan. Kemudian iptidaiyah, kalau biasanya disebut dengan tingkatan ula. Kemudian ada madrasah sanawiyah yang artinya adalah tingkatan musto. Kemudian ada madrasah aliyah atau tingkatan uliah. Alamat lengkap pesantren ini adalah Jalan Raya Raci, Penambuan, Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan. Yang keenam, pondok pesantren terpadu aliyah sini. Selanjutnya adalah pondok pesantren terpadu aliyah sini. Pesantren ini berdiri pada tahun 1940. Nama pesantren aliyah sini adalah penisbatan terhadap perintis dan pendiri pesantren, yaitu Kiheji Yassin bin Abdul Ghani. Pada mulanya, kegiatan pesantren berbentuk pengajian kalongan, bertempat di muswala, diikuti santri yang mukim, maupun masyarakat santri yang tinggal di sekitar pesantren. Pada tahun 1951, Kiheji Yassin bin Abdul Ghani wafat, sehingga kepemimpinan pesantren dikendalikan oleh Ibu Nyai Husna. Dengan penuh keteladana dan kesabaran yang tinggi, pesantren terus menunjukkan eksistensinya, sehingga para santri dengan istiqomah dapat belajar dan mengembangkan diri melalui pemahaman agama dan kecakapan serta keterampilan hidup. Pondok pesantren aliyah sini Wanarujo memiliki kelebihan dalam pendidikan bahasa dan Al-Quran. Pesantren ini dalam pendidikan agamanya memiliki khas, memiliki warna khas pesantren NU. Namun yang istimewa, pesantren ini dilengkapi beberapa sekolah formal unggulan, yaitu SMP Unggulan dan SMA Excellent. Hingga saat ini, Pondok pesantren terpadu alias ini memiliki beberapa lembaga pendidikan yang melengkapi kebutuhan masyarakat dalam pendidikan, yaitu diantaranya TK atau RA, SDIC, MTS, SMP Unggulan, SMP Negeri 2 Kraton, SMA Excellent, SMK Kesehatan, Man Kraton, SMK Negeri, Akbit Sakina, Stai alias ini, Madrasah Diniyah, Madrasah Salawiyah, Lembaga Pengembangan Bahasa Asing, dan Lembaga Pendidikan Al-Quran. Adapun alamat lengkap pesantren ini adalah Dusun Areng-Areng, Desa Sambi Sirah, Kecamatan Wonorojo, Areng-Areng Barat, Ngabar, Kecamatan Kraton, Pasuruan. Yang ketujuh, Pondok pesantren Raudotul Ulum, Besuk, Pasuruan. Berikutnya adalah Ponpes Raudotul Ulum, diridikan pada tahun 1881 Masai. Pesantren ini mengajarkan beberapa ilmu agama secara mendalam dengan sistem pendidikan salaf atau Bandungan Sorogan, Musawaroh, Muroja'ah, Basul Masail, Hitobah, Kiro'ah, Tafidul Quran, dan Sekolah. Kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan secara klasikal dengan menggunakan kurikulum salafi. Bersifat klasikal, artinya para santri diklasifikasikan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, sekaligus juga menjawab masalah kesenjangan kemampuan di antara para santri. Pendidikan ini menekankan pentingnya pemahaman akan kebutuhan santri dan cara pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan potensi yang ada di masyarakat yang sesuai dengan akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Tingkat pendidikan di Pondok Besuk ini mulai berjenjang dari tingkat Ibtidaiyah, 6 tahun, tingkat Sanamia, 3 tahun, dan tingkat Alia, 3 tahun. Sementara untuk pendidikan formal, yakni pendidikan formal berizazah nasional. Sejalan dengan tujuan awal, kegiatan ini diatur dengan tidak merubah sistem pendidikan dan kegiatan Pondok Besantren yang selama ini sudah berjalan. Alamat lengkapnya adalah Jalan Raya Pasuruan, Malang, km 9, Besuk, Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Pasuruan. Yang kedelapan, Pondok Besantren Darutakwa, Ngalah. Selanjutnya adalah Ponpes Darutakwa, Ngalah. Pesantren ini didirikan oleh Kiaji Muhammad Soleh Baharudin Kalam pada tanggal 30 Agustus tahun 1985 atau bertepatan dengan Jumat Pahing, 14 Dulhijjah, tahun 1405 Hijriah. Sama halnya dengan Pondok Besantren yang lain, tentunya Pondok Ngalah juga mempunyai histori yang panjang. Diawali pada tahun 1984, setelah menjinjing suluk atau mendalami ilmu Toriko pada Kiaji Munawir Kertosono, pengasuh sekaligus pendiri Pondok yaitu Kiaji Muhammad Soleh Baharudin mendapat amanah dari beliau atau Kiaji Munawir dan ayahnya Kiai Baharudin Kalam untuk mendirikan Pondok Besantren. Hingga saat ini Pondok Besantren Darut Takwa memiliki beberapa lembaga pendidikan yang melengkapi kebutuhan masyarakat dalam pendidikan yaitu di antaranya TK atau RA, MI, MTS, SMP Bineka Tunggal Ika, Madrasa Aliyah, SMA, SMK, dan Universitas Yudharta Pasuruan. Selain itu dalam berangkat tujuan pendidikan rohani, terdapat pendidikan khususiah dalam hal ini adalah Toriko. Toriko di Pondok Besantren Ngalah adalah Toriko Naksabandiyah Wal Qadiriyah Wal Mujahadadiyah. Adapun alamat lengkap pesantren ini adalah Jalan Besantren Ngalah nomor 16 Pandian Singonagung Purwosari Pasuruan Jawa Timur. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!